Intro Selamat malam para jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru Pada malam hari ini kita kembali lagi di acara Mari Membaca Alkitab Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan, terima kasih Engkau masih izinkan kami untuk mendengarkan firmanmu pada hari ini Tolong ya Tuhan, biarkanlah kami untuk berkonsentrasi Jamalah hati kami, agar kami bisa mengerti maksud dan apa yang ingin Engkau sampaikan dari firmanmu pada hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan, sekalian berkonsentrasi Amin Tema kita pada hari ini adalah Keledai yang dapat berbicara Terambil dari bilangan 22 sampai 25 Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemahlah di daratan Moab Di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu Karena jumlahnya banyak Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian Tentu saja Laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang Ada pun waktu itu Balak bin Zippor menjadi Raja Moab Raja ini mengirim utusan kepada Biliam bin Beor Ke Petor yang di tepi sungai Efrat Ke negeri teman-teman sebangsanya Untuk memanggil dia dengan pesan Ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya Dan mereka sedang berkemah di depanku Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku Sebab mereka lebih kuat daripadaku Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini Sebab aku tahu Siapa yang kau berkati Dia beroleh berkat Dan siapa yang kau kutut Dia kena kutut Lalu berangkatlah para tua-tua Moab Dan para tua-tua Midian Dengan membawa di tangannya upah penenung Setelah mereka sampai kepada Biliam Disampaikanlah kepadanya pesan Balak Lalu berkatalah Biliam kepada mereka Bermalamlah disini pada malam ini Maka aku akan memberi jawab kepadamu Sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku Maka tinggalkanlah pemuka-pemuka Moab itu pada Biliam Kemudian datanglah Allah kepada Biliam Serta berfirman Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu Dan berkatalah Biliam kepada Allah Balak bin Zipor Raja Moab Mengutus orang kepadaku dengan pesan Ketahuilah Ada bangsa yang keluar dari Mesir Dan permukaan bumi tertutup olehnya Karena itu Datanglah serpalah mereka bagiku Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka Dan menghalau mereka Lalu berfirmanlah Allah kepada Biliam Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka Janganlah engkau mengutuk bangsa itu Sebab mereka telah diberkati Bangunlah Biliam pada waktu pagi Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak Pulanglah ke negerimu Sebab Tuhan tidak mengizinkan Aku pergi bersama-sama dengan engkau Lalu berkatalah pemuka-pemuka Moab itu Dan setelah mereka sampai kepada Balak Berkatalah mereka Biliam menolak datang bersama-sama dengan kami Tetapi Balak Mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak Dan lebih terhormat Dari yang pertama Setelah mereka sampai kepada Biliam Berkatalah mereka kepadanya Beginilah kata Balak bin Zipor Janganlah biarkan dirimu terhalang-halang Untuk datang kepadaku Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak Dan apapun yang kau minta daripadaku Aku akan mengabulkannya Datanglah dan serpalah bangsa itu bagiku Tetapi Bila menjawab kepada pegawai-pegawai Balak Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas Dan perak Seistana penuh Aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu Yang kecil atau yang besar Yang melanggar titah Tuhan Alaku Oleh sebab itu Baiklah kamu pun tinggal disini pada malam ini Supaya aku tahu Apakah pula yang difirmankan Tuhan kepadaku Datanglah Allah kepada Biliam pada waktu malam Serta berfirman kepadanya Jikalau orang-orang itu memang sudah datang Untuk memanggil engkau Bangunlah Pergilah bersama-sama dengan mereka Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu Harus kau lakukan Lalu bangunlah Biliam pada waktu pagi Dipelanainyalah keledainya yang betina Dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka muat Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya Biliam mengendarai keledainya yang betina Dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan Dengan pedang tergunus di tangannya Menyimpang keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang Maka Biliam memukul keledai itu untuk memanggilnya kembali ke jalan Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur Dengan tembok sebelah menyembela Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan Ditekankan nyalah dirinya pada tembok Sehingga kaki Biliam terhimpit kepada tembok Maka ia melakukannya pula Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit Yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau kiri Melihat malaikat Tuhan Menyaraplah keledai itu dengan Biliam masih di atasnya Maka bangkitlah amaret Biliam Lalu dibukulnya lah keledai itu dengan tongkat Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu Sehingga ia berkata kepada Biliam Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku tiga kali? Jawab Biliam kepada keledai itu Karena engkau mempermainkanku Seandainya ada pedang di tanganku Tentulah engkau kubunuh sekarang Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya Tidak Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Biliam Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang tergunus di tangannya Berdiri di jalan Lalu berlututlah ia dan sujud Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya Apakah sebabnya engkau memukul keledai sampai tiga kali? Lihat aku keluar sebagai lawanmu Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan Ketika keledai itu melihat aku Telah tiga kali ia menyimpang dari hadapanku Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku Tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga Dan dia kubiarkan hidup Lalu berkatalah Biliam kepada malaikat Tuhan Aku telah berdosa Karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menantang aku Maka sekarang Jika hal itu jahat di matamu Aku mau pulang Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Biliam Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau lakukan Sesudah itu Pergilah Biliam bersama-sama dengan pemuka-pemuka balak itu Ketika balak mendengar bahwa Biliam datang Keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab Di perbatasan sungai Arnon Pada ujung perbatasan itu Dan berkatalah balak kepada Biliam Bukankah aku sudah mengetus orang untuk memanggil engkau Mengapa engkau tidak hendak datang kepadaku Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu Tetapi berkatalah Biliam kepada balak Ini aku sudah datang kepadamu sekarang Tetapi Akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku Itulah yang kukatakan Lalu pergilah Biliam bersama-sama dengan balak Dan sampailah mereka ke kiriat husut Balak mengorbankan beberapa ekor lembu Sesapi dan kambing domba Dan mengirimkan sebagian kepada Biliam Dan kepada pemuka-pemuka yang bersama dengan dia Kesokan harinya Balak mengambil Biliam Dan membawa dia mendaki bukit Ba Dari situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel Lalu berkatalah Biliam kepada balak Dirikanlah bagiku disini tujuh mesbah Dan siapkanlah bagiku disini tujuh ekor lembu jantan Dan tujuh ekor domba jantan Balak melakukan seperti yang dikatakan Biliam Maka balak dan Biliam mempersembahkan Seekor lembu jantan Dan seekor domba jantan Di atas tiap mesbah itu Sesudah itu berkatalah Biliam kepada balak Berdirilah disamping korban bakaranmu Tetapi aku ini hendak pergi Mungkin Tuhan akan datang menemui aku Dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepada aku Akanku beritahu kepada mu Lalu pergilah ia ke atas buah bukit yang gundul Maka Allah menemui Biliam Lalu berkata kepadanya Ketujuh mesbah itu telah kuatur Dan kupersembahkan seekor lembu jantan Dan seekor domba jantan Di atas tiap mesbah Kemudian Tuhan menaruh perkataan Kedalam mulut Biliam dan Fervirman Kembalilah kepada balak Dan katakanlah demikian Ketika ia kembali Maka balak masih berdiri disitu Disamping korban bakarannya Bersama dengan semua pemuka muap Lalu Biliam mengecapkan sajaknya katanya Dari Aram aku disuruh datang oleh balak raja muap Dari gunung-gunung sebelah timur Datanglah katanya Kutuklah bagiku Yaakub Dan datanglah kutuklah Israel Bagaimanakah aku menyerpah yang tidak diserpah Allah Bagaimanakah aku menyerpah yang tidak dikutuk Tuhan Sebab dari puncak gunung-gunung batu Aku melihat mereka Dari bukit-bukit aku memandang mereka Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri Dan tidak mau dihitung Di antara bangsa-bangsa kafir Siapakah yang menghitung debu Yaakub Dan siapakah yang membilang Bodongan-bodongan Israel Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur Dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka Lalu berkatalah balak kepada Biliam Apakah yang kau lakukan kepadaku ini Untuk menyerpah musuhkulah aku menjemput engkau Tetapi sebenarnya engkau memberkati mereka Tetapi Yaakub menjawab Bukankah aku harus berawas-awas Supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku Lalu balak berkata kepadanya Baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain Dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu Engkau akan melihat Hanya bagiannya yang paling ujung Tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat Serpala mereka dari situ bagi Lalu dibawanya lah dia ke padang pengintai Ke puncak gunung Pisga Ia mendirikan tujuh mesbah Dan mempersembahkan seekor lembu jantan Dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu Kemudian berkata Lea kepada balak Berdirilah di sini Di samping korban pekaranmu Sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ Lalu Tuhan menemui Biliam Dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya Dan berfirman Kembalilah kepada balak dan katakanlah demikian Ketika ia sampai kepadanya Balak masih berdiri di samping korban pekarannya Bersama-sama dengan pemuka-pemuka moab Berkatalah balak kepadanya Apakah yang di firmankan Tuhan Lalu di ucapkannya sajaknya katanya Bangunlah hai balak dan dengarlah Pasanglah telingamu mendengarkan aku Ya anak sipor Alah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta Bukan anak manusia sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Ketahuilah Aku mendapat perintah untuk memberkati Dan apabila dia memberkati Maka aku tidak dapat membalikannya Tidak ada ditengok Kepincang Di antara keturunan Yaakub Dan tidak ada Dilihat kesukaran di antara orang Israel Tuhan alam mereka menyertai mereka Dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir Adalah bagi mereka seperti tanduk Kekuatan lembu hutan Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yaakub Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel Pada waktunya akan dikatakan kepada Yaakub Begitu juga kepada Israel Keajaiban yang diperbuat Allah Lihat suatu bangsa yang bangkit Seperti singa betina Yang berdiri tegak Seperti singa jantan Yang tidak memaringkan dirinya Sebelum ia memakan mangsanya Dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya Lalu berkatalah Balak kepada Biliam Jika sekali-sekali tidak mau engkau menyerpah mereka Janganlah sekali-sekali memberkatinya Tetapi Biliam menjawab Balak Bukankah telah kukatakan kepadamu Segala yang akan difirmankan Tuhan Itulah yang akan kulakukan Kemudian berkatalah Balak kepada Biliam Marilah aku akan membawa engkau Ke tempat lain Mungkin benar di mata Allah Bahwa engkau menyerpah mereka Bagiku dari tempat itu Lalu Balak membawa Biliam Ke puncak gunung Peor Yang menghadap Padang Belantara Berkatalah Biliam kepada Balak Dirikanlah bagiku disini tujuh mesbah Dan siapkanlah disini bagiku Tujuh ekor lembu jantan Dan tujuh ekor domba jantan Lalu Balak melakukan Seperti yang dikatakan Biliam Maka ia mempersembahkan Seekor lembu jantan Dan seekor domba jantan Di atas setiap mesbah itu Ketika dilihat Biliam Bahwa baik di mata Tuhan Untuk memberkati Israel Ia tidak mencarikan pertanda lagi Seperti yang sudah-sudah Tetapi ia menghadapkan mukanya Ke arah Padang Gurun Ketika Biliam Memandang ke depan Dan melihat orang Israel Berkemah menurut suku mereka Maka roh Allah Menghinggapi dia Lalu diusapkannya lah Sajaknya katanya Tutur kata Biliam bin Leon Tutur kata orang Yang terbuka matanya Tutur kata orang Yang mendengar firman Allah Yang melihat penglihatan Dari yang maha kuasa Sambil rebah Namun dengan Matar setar sikap Alangkah indahnya Kemah-kemahmu Hai Yaakub Dan tempat-tempat Kediamanmu Hai Israel Sebagai lembah yang membontak Semuanya Sebagai taman di tepi sungai Sebagai pohon gaharu Yang ditanam Tuhan Sebagai pohon aras di tepi air Air mengalir Dari timbanya Dan benihnya Mendapat air banyak-banyak Rajanya Akan naik Tinggi Melebihi angge Dan kerajaannya Akan dimuliakan Alah yang membawa mereka Keluar dari Mesir Dan bagi mereka Seperti Tanduk Kekuatan lembu Huti-hutan Bangsa-bangsa Yang menjadi lawannya Dan ditelannya Habis Dan tulang-tulang Mereka akan Diancurkannya Dan akan ditembaknya Tembus Dengan panah-panahnya Ia meniarap Dan merebahkan diri Sebagai singa jantan Dan sebagai singa petina Siapakah yang berani Membangunkannya Diberkatilah orang yang Memberkati engkau Dan terkutuklah Orang yang mengutuk engkau Lalu bangkitlah Amarah balak Terhadap Bileam Dan Dengan Meremas-remas jarinya Berkatalah Ia kepada Bileam Untuk Menyerapah Musuhku Aku memanggil engkau Tetapi sebaliknya Sampai tiga kali Engkau memberkati Mereka Oleh sebab itu Menyalah engkau Ketempat Kediamanmu Aku telah Berkata Kepadamu Aku telah Bermaksud Memberi banyak Upah Kepadamu Tetapi Tuhan Telah Mencegah Engkau Memperolehnya Tetapi Berkatalah Bileam Kepada Balak Bukankah Telah Kukatakan Juga Kepada Utusan-utusan Yang Kau Kirim Kepadaku Sekalipun Balak Memberikan Kepadaku Emas dan Perak Seistana Penuh Aku Tidak Akan Sanggup Melanggar Titah Tuhan Dengan Berbuat Baik Atau Jahat Atas Kemampuanku Sendiri Apa Yang Akan Difirmankan Tuhan Itu Lah Yang Akan Kukatakan Dan Sekarang Aku Ini Sudah Hendak Pergi Kepada Bangsaku Marilah Kuberitahu Kepadamu Apa Yang Akan Dilakukan Bangsa Itu Kepada Bangsamu Di Kemudian Hari Lalu Diucapkannya Lah Sajaknya Katanya Tutur Kata Bileam Bin Beor Tutur Kata Orang Yang Terbuka Matanya Tutur Kata Orang Yang Mendengar Firman Allah Dan Yang Beroleh Pengenalan Akan Yang Maha Tinggi Yang Melihat Penglihatan Dari Yang Maha Kuasa Sambil Rebah Namun Dengan Mata Tersikap Aku Melihat Dia Tetapi Bukan Sekarang Aku Memandang Dia Tetapi Bukan Dari Dekat Bintang 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 Tetapi Israel 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 Akan Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Gagah Berkasa Dari Yaakub Akan Timbul Seorang Penguasa Dan Akan Membinasakan Orang-orang Yang Melarikan Diri Dari Kota Ketika Melihat Orang Amalek Diucapkannya Lah Sajaknya Katanya Yang Pertama Diantara Bangsa-bangsa Ialah Amalek Tetapi Akhirnya Ia Akan Sampai Kepada Kepinasaan Ketika Ia Melihat Orang Gini Diucapkannya Lah Sajaknya Katanya Kokoh Tempat Kediaman Tertaruh Di Atas Bukit Batu Sarang Namun Orang Gini Akan Hapus Berapa Lama Lagi Maka Asyur Akan Menawan Engkau Diucapkannya Lah Juga Sajaknya Katanya Selaka Siapakah Yang Akan Hidup Apabila Allah Melakukan Hal Itu Tetapi Kapal-kapal Akan Datang Dari Pantai Orang Kitim Mereka Akan Menindas Asyur Dan Menindas Heber Lalu Ia Pun Juga Akan Sampai Kepada Kepinasaan Lalu Bersiaplah Bileam Dan Pulang Ketempat Kediamannya Dan Balak Pun Pergilah Juga Mentara Israel Tinggal Di Sitim Mulalah Bangsa Itu Bersinah Dengan Perempuan Perempuan Moab Perempuan Perempuan Ini Mengajak Bangsa Itu Kekorban Sembelihan Bagi Allah Mereka Lalu Bangsa Itu Turut Makan Dari Korban Itu Dan Menyembah Allah Orang Lain Ketika Israel Berpasangan Dengan Baal Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Israel Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Tangkaplah Semua Orang Yang Mengepalai Bangsa Itu Dan Gantunglah Mereka Di Hadapan Tuhan Di Tempat Terang Supaya Murka Tuhan Bernyala Nyala Itu Surut Pada Bangsa Israel Lalu Berkata Musa Pada Hakim Israel Baiklah Masing-masing Kamu Membunuh Orang-orangnya Yang Telah Berpasangan Dengan Baal Beor Kebetulan Datanglah Salah Seorang Israel Membawa Seorang Perempuan Midian Kepada Sanak Saudaranya Dengan Melihat Musa Dan Segenap Umat Israel Yang Sedang Bertangis-tangisan Di Hadapan Pintu Kemah Pertemuan Ketika Hal itu Dilihat Oleh Pini Has Anak Eleazar Anak Imam Harun Bangunlah Ia Dari Tengah-tengah Umat Itu Dan Mengambil Sebuah Tombak Di Tangannya Mengejar Orang Israel Itu Sampai Ke Ruang Tengah Dan Menikam Mereka Berdua Yakni Orang Israel Dan Perempuan Itu Pada Perutnya Maka Berhentilah Tulah Itu Menimpa Orang Israel Orang Yang Mati Karena Tulah Itu Ada 24 Ribu Orang Banyaknya Tuhan Berfirman Kepada Musa Binehas Anak Eleazar Anak Imam Harun Telah Menyurutkan Murkaku Daripada Orang Israel Oleh Karena Ia Begitu Giat Membelak Kehormatanku Di Tengah Tengah Mereka Sehingga Tidak Alah Kehabisi Orang Israel Dan Semburuku Sebab Itu Katakanlah Sesungguhnya Aku Berikan Kepadanya Perjanjian Keselamatan Daripadaku Untuk Menjadi Perjanjian Mengenai Keimaman Selama Lamanya Bagi Dia Dan Bagi Keturunannya Karena Ia Telah Begitu Giat Membelak Alahnya Dan Telah Mengadakan Perdamaian Bagi Orang Israel Nama Orang Israel Yang Mati Terbunuh Bersama Sama Dengan Perempuan Midian Itu Ialah Simri Bin Salu Pemimpin Salah Satu Buak Orang Simeon Dan Nama Perempuan Midian Yang Mati Terbunuh Itu Ialah Cosby Binti Sur 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 Itu Adalah Seorang Kepala Kaum Yaitu Buak Di Midian Kemudian Berfinlanlah Tuhan Kepada Musa Lawanlah Lawanlah Orang Midian Itu Dan Dewaskanlah Mereka Sebab Mereka Telah Melawan Kamu Dengan Daya Upaya Yang Dirancangkan Mereka Terhadap Kamu Dalam Hal Peor Dan Dalam Hal Cosby Saudara Mereka Yakni Anak Perempuan Seorang Pemimpin Midian Cosby Itu Mati Terbunuh Pada Waktu Turun Nyatulah Karena Peor Itu Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Bapak Ibu Sudara Sudari Yang Dikasihi Tuhan Ada Film Serial Televisi Yang Menunjukkan Kehebatan Seekor Anjing Bernama Lazy Kehebatan Seekor Lumba-lumba Bernama Flipper Kehebatan Seekor Dinosaurus Bernama Bernie Kehebatan Seekor Burung Yang Bernama Big Bird Kehebatan Seekor Cangkrik Yang Bernama Jimny Tetapi Belum Ada Film Yang Memperkenalkan Kehebatan Seekor Keledai Yang Dapat Berbicara Keledai Adalah Binatang Yang Tergolong Keras Kepala Lamban Dan Bodoh Apakah Ada Orang Yang Dengan Akal Sehat Akan Membiarkan Hidupnya Dituntun Oleh Seekor Keledai Tetapi Suatu hari Keledai Bileam Menjadi Bintang Pertunjukan Seperti Yang Telah Kita Baca Di Dalam Bilangan 22 Malekat Tuhan Berdiri Di Depan Keledai Itu Dan Dengan Kebodohannya Dan Dengan Kekeras Kepalaannya Keledai Itu Menyimpang Dan Berhenti Diperlukan Tiga Pukulan Dan Pembicaraan Dengan Keledai Sebelum Bileam Menyadari Apa Yang Sebenarnya Sedang Terjadi Bileam Akhirnya Menyadari Bahwa Ia Sedang Berjalan Di Jalan Yang Berbahaya Yaitu Jalan Yang Menyimpang Dari Jalan Tuhan Yang Akan Membawanya Pada Kematian Mungkin Bileam Sedang Menantikan Arahan Dari Ucapan Manis Dari Lesi Barney Atau Big Bird Tetapi Kalau Bukan Karena Keledai Yang Keras Kepala Mungkin Bileam Sudah Menjadi Salah Atau Menjadi Satu Sosok Nabi Yang Tewas Seperti Halnya Bileam Yang Mencoba Menolak Tuntunan Seekor Keledai Banyak Dari Kita Mencoba Untuk Mengabaikan Tuntunan Allah Kadangkala Tuntunan Itu Datang Melalui Orang Tua Melalui Guru Atau Melalui Pendeta Kita Sangat Mudah Bagi Kita Untuk Mengabaikan Keberadaan Mereka Dalam Hidup Kita Apalagi Kita Tidak Selalu Suka Dengan Nasihat Nasehat Mereka Apa Yang Mereka Tahu Mengenai Kehidupan Ini Jadi Mengapa Aku Harus Mendengarkan Nasihat Nasehat Mereka Tetapi Sesaat Kemudian Peringatan Dan Kata-kata Koreksi Dari Mereka Mulai Terdengar Seperti Ringgikan Keledai Allah Memakai Keledai Untuk Mengarahkan Bileam Siapakah Yang telah Allah Kirimkan Ke Dalam Hidup Saudara Untuk Mengarahkan Kehidupan Saudara Pernahkah Saudara Berhenti Sejenak Dan Mendengarkan Nasihat Orang Lain Atau Seperti Bileam Pernahkah Saudara Memungkul Dan Menyuruh Mereka Untuk Tutup Mulut Allah Memakai Keledai Untuk Mengarahkan Bileam Siapakah Yang telah Allah Kirimkan Kedalam Hidup Saudara Untuk Mengarahkan Hidup Saudara Pernahkah Saudara Berhenti Sejenak Dan Mendengarkan Nasihat Orang Lain Atau Seperti Bileam Pernahkah Saudara Memukul Dan Menyuruh Mereka Untuk Tutup Mulut Mungkin Allah Telah Memberikan Mereka Dalam Hidup Saudara Untuk Mengalihkan Saudara Dari Jalan Saudara Yang Sembarangan Jalan Yang Tidak Sesuai Dengan Gendak Allah Mari 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 Berdoa Bapak di Surga Kami Bersyukur Melalui Pembacaan Firman Malam Hari Ini Kami Diingatkan Tuhan Dapat Memakai Banyak Orang Untuk Menegur Dan Mengarahkan Jalan Hidup Kami Yang Serong Jalan Yang Salah Ampuni Kami Jikalau Selama Ini Ternyata Kami Mengabaikan Mereka Bahkan Kami Lebih Sering Meminta Mereka Untuk Tutup Mulut Dan Kami Tetap Berjalan Di Jalan Kami Sendiri Ampuni Kami Ya Bapak Kiranya Mulai Dari Hari Ini Kami Boleh Diberikan Telinga Yang Bersedia Untuk Mendengar Nasihat Petunjuk Dari Orang-orang Di Sekitar Kami Yang Tuhan Utus Untuk Mengarahkan Jalan Hidup Kami Agar Jalan Hidup Kami Seturut Dengan Kehendak Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Memohon Amin Selamat Malam Selamat Mengusahakan Untuk Mendengar Nasihat Dari Orang Lain Yang Mungkin Itu Adalah Putusan Tuhan Selamat Beristirahat Tuhan Memberkati Terima